Nihau guys 10 Dis Drama Cina Yang Diperankan Oleh Wang Yuen 1. The Love You Give Me Seorang wanita muda Wang Yuen yang berperansa bagi Min Hui jatuh cinta pada seorang pria bernama Shinshi yang diperankan oleh Wang Zishi Namun sayang, kisah cinta mereka menjadi rumit karena Shinshi menderita penyakit keras yang kondisi jantungnya dalam berbahaya Selain itu, kesalahpahaman yang terjadi dan membuat pasangan ini harus berpisah Setelah 5 tahun kemudian, tanpa diketahui mereka dipertemukan kembali di sebuah acara bisnis Dalam pertemuan ini, akhirnya mereka pun mulai berbicara Tapi Min Hui mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang anak Namun siapa sangka ternyata anak tersebut adalah anak Shinshi Hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk beran sebagai ayah anak laki-laki itu Namun, apakah kisah cinta keduanya bisa kembali besemi? Apakah harapan lalu mereka saat muda akan terjadi? 2. In Spite of the Strong Mind Tang Chen yang diperankan oleh Jin Dong dikhianati oleh tunangannya Suo Bing yang diperankan oleh Song Jia Dan hancur saat menjalankan usahanya yang sukses Tapi, Tang Chen dengan cepat bangkit kembali dari kegagalan dan terjun ke bisnis startup baru Dia merekrut teman lama dan kemudian mereka mendapatkan anggota baru Salah satunya Wang Yuan yang berperan sebagai baik Perusahaan baru berhasil menyelesaikan beberapa proyek PR dan membuat reputasinya Kemudian, Tang Chen dan Suo Bing bekerjasama untuk mengalahkan pelaku utama yang bertanggung jawab atas bunuh diri ayah Suo Bing 3. Nobody Knows Seorang gadis yang baru berusia 17 tahun, Wang Yuan yang berperan sebagai Wang Shu ditemukan tewas terbunuh Namun, pada saat itu pelaku dan metode yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh belum tertangkap hingga saat ini Akibatnya, kasus pembunuhan serupa terjadi 10 tahun kemudian Namun, kali ini tersangka utama pembunuhan ditemukan sudah meninggal sehingga kasus ini semakin sulit dipecahkan Tapi, kemudian menguap masa lalu yang seharusnya telah terkubur jauh yang terjadi di antara 5 anak laki-laki dan perempuan Kejadian demi kejadian saling berhubungan satu sama lain Berhasilkah kasus pembunuhan ini terungkap? 4. Once we got married Mengisahkan kehidupan Wang Yuan yang berperan sebagai Gu Xie Xie, seorang wanita umur 24 tahun yang bekerja sebagai perancang busana pemula dan memiliki mimpi besar untuk memiliki labir sendiri Ia merupakan timpa perempuan yang cerdas dan mandiri Di sisi lain, Yin Xie Xiong yang diperankan oleh Wang Xie Xie merupakan seorang pendiri sekaligus CEO dari Waymo, retailer online fashion terbesar Suatu hari, Xie Xie menyelinap ke sebuah resepsi pernikahan dan secara tidak sengaja bertemu dengan Yin Xie Xiong Pertemuan tak sengaja tersebut justru membawa ia ke insiden yang tidak menyenangkan Pasalnya, ia harus terkait kawin kontrak dengan Yin Xie Xiong 5. The Chang'an Xie Xiong Seorang koki biasa dari pasar, yaitu Wang Yuan yang berperan sebagai Xie 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 Untuk membalas kebaikan temannya yang meninggal, ia setuju menggantikan temannya dalam kontrak pernikahan Untuk menunda pernikahan, ia merubah penampilan menjadi pria dan melakukan perjalanan ke Chang'an Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Yang Xie Xiong yang diperankan oleh Chai Saru Seseorang yang sedang menjalankan perintah raja 6. Novo Land, The Castle in the Sky 2 Kisah ini berpusat di sekitar suku manusia dan suku bersayap emas Wang Yuan yang berperan sebagai Feng Rosham Memiliki nasib terkait dengan pesulap terhebat Nanshu Yang bernama Xie Xiong yang diperankan oleh Xie Xiong Xie Pasukan terkuat merencanakan sesuatu yang jahat Mereka ingin menyantara putri Feng Rosham Ayah Feng Rosham pernah memberitahu dia Untuk tidak mengatakan kepada pria bahwa dia tampan Karena dia mungkin akan jatuh hati padanya Feng Rosham yang mewakili generasi selanjutnya Akhirnya jatuh cinta dengan Xie Xiong 7. Growing Pain Lin Miao Miao yang diperankan oleh Xiao Jin Mai Telah menerima nilai tinggi dalam ujian yang membuatnya diterima di sekolah menengah atas Ibunya Wang Xiong Nan yang diperankan oleh Yan Li Sangat bangga dengan prestasi putrinya Lin Miao Miao juga gembira karena dia akan tinggal di asrama jauh dari kendali ibunya Namun kehidupan sekolah tidak mudah dalam menghadapi persaingan yang ketat Nilai Miao Miao berada di bawah tekanan dan ibunya Wang Xiong Nan yang memutuskan untuk menjadi ibu guru Di drama ini, Wang Yuan berparan sebagai Deng Xia Xi 8. Secret of the Three Kingdoms Menjelang akhir era Han Timur, Lady Wang melahirkan dua bayi lelaki kembar Karena tuduhan, Lady Wang terpaksa mengakui hanya satu anak lelakinya Dan mengirimkan yang lainnya untuk dibesarkan di luar istana 18 tahun kemudian, negara menderita karena parang berkepanjangan dan kaisar yang dikendalikan jatuh sakit Untuk mengembalikan kekuasaan kepada keluarga kerajaan Han Kaisar memanggil kembali saudara kembarnya ke istana Tidak mengetahui apapun tentang statusnya Liu Ping yang diperankan oleh Matthew Miu dan sahabatnya Si Mai Yu yang diperankan oleh Elvis Han masuk ke dalam istana Mereka terlibat politik dan intrik istana Wang Yuan di drama ini berperan sebagai Chao Zhe yang merupakan pemeran pendukung 9. Rose to the Dead Summer Bercerita tentang dikali kepersahabatan antara tiga orang pemuda Yaitu Li Xia yang diperankan oleh Zheng Shuang Fu Xiaoxi yang diperankan oleh Jenny Chen Dan Lu Xiang Ong yang diperankan oleh Bai Xin Ting Mereka bertiga terlibat dalam cinta segitiga Kedua pria tersebut menyukai Li Xia Walaupun Lu Xiang Ong lebih memilih untuk memendam perasaannya Sedangkan Fu Xiaoxi kerap mendekati Li Xia dengan berbagai cara Salah satunya menjadi teman belajarnya Lantas bagaimana akhir dari kisah cinta dan persahabatan Nisha bersama teman-temannya Wang Yuan kembali memerankan pemeran pendukung sebagai Li Yiran 10. Superstar Academy Berkisah tentang sosok Wang Yuan yang berperan sebagai Chen Shuor Telah diintimidasi sepanjang hidupnya Tiba-tiba direkrut untuk mendaftar di Akademi Superstar ini Kekuatan supernatural miliknya perlahan terbangun Hingga ia memulai kehidupan barunya dengan ahli waris di dunia paralel ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati